Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Keteragakerjaan dan Transmigrasi mengimbau kepada setiap pihak perusahaan yang ada di Provinsi Jambi untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada para karyawannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 tahun 2016, perusahaan harus mengeluarkan THR kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Hubungan Industrial di Senagatrans Provinsi Jambi Zulfan saat diwawancara reporter Jek TV menyampaikan, imbawan pembayaran THR telah disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kota per 13 Mei lalu. Surat edaran gubernur tersebut telah diteruskan ke Kabupaten Kota untuk ditindak lanjuti kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Zulfan mengatakan semua Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota untuk membentuk posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2019. Satgas tersebut melakukan sosialisasi atau monitoring kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Kota terkait pelaksanaan pemberian THR kepada pekerja. Posko-posko pengaduan ini terdapat di masing-masing kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi maupun di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Laporan dapat disampaikan sejak tanggal 20 Mei hingga 4 Juni 2019. Pemberian THR kepada karyawan merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi denda. Terkait dengan pelaksanaan pemberian THR untuk perusahaan kepada karyawan dan buruhnya atau pekerjanya itu sebagaimana diamanatkan di dalam Permenaker nomor 06 tahun 2016 tentang pelaksanaan pembayaran THR keagamaan. Merujuk dari Permenaker tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transimigrasi Provinsi Jambi sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi dan juga telah kita surati surat Bapak Gubernur Jambi tertanggal 13 Mei tahun 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!